Hai tapi sahab kamu lihat timnas ya di era Sinta yang belakang ini selalu menggunakan tiga-empat 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 dengan tiga back andalan yaitu di kiri hubner CX dan reski ridho trio ini sudah dimainkan empat kali dan di empat pertandingan tidak gogolan deh melawan pertama itu melawan Vietnam Filipina satu lagi lagi lawan lu siapa aku lupa dan kemarin lawan Australia ya di sama-sama sekali tidak gogolan dan daya di galaknya itu Oh ya Vietnam dua kali Vietnam dua kali mereka bertiga bermain dan sekarang masuk mesilgers aku lihat reski ridho semakin ke sini semakin menunjukkan kelasnya apalagi melawan dua tim yang kau bilang karyawan tetap ya dunia ya Saudi dan Australia main luar biasa menurutmu dengan maksudnya mesilgers siapa yang akan di bukan kalau kasarnya memang singkirkan tapi siapa yang akan menepi dulu ke bangku cadangan apakah reski ridho atau maju justru kan mesil terus bisa main di roll DM ya dia atau main di gandang pertahan atau justru hubner yang persingkir kalau aku bilang ada potensi hubner yang justru itu justru justru disampingkan dulu karena hubner nih secara decision ap melihatku terlalu apa ya mainnya terlalu keras ya oke enggak masalah tapi dia terlalu sering dapat kartu kuning jadi akhirnya itu tapi hubner ini positifnya dia adalah back tengah dengan kemampuan kaki kiri jadi dia main di kiri secara build-up lebih lebih balance lah tapi malamu gimana sahab dengan tadi namanya silgers terutama hubner mungkin akan tergeser waktu lawan timnas Bahrain nanti jadi akan menarik jika melihat trio ilgers it's dan ridho kalau ridho ini merupakan pemain Liga satu yang betul-betul sulit digesarkan bukan tanpa alasan Sinteyong memiliknya bukan seperti pemain-pemain lainnya dia ini memang sudah menunjukkan kualitasnya sebagai back class Asia bahkan kalau kata kata kasarnya dia ini bisa menggeser rekan-rekannya sendiri di posisi sama jadi memang benar kalau Justin Hupner ini kurang bermain bersih dia bagus dalam bertahan tapi kurang main kurang bermain bersih bisa berpotensi mendapatkan penalti bagi lawan-lawannya ini kan sebuah kerugian besar bagi Indonesia jadi bukan bermaksud meremaikan Justin Hupner mungkin Sinteyong berpeluang akan menggeser dan digantikan dengan Hilgers jadi trio ini Hilgers, Idzes dan Ridho akan cukup memukau jika dipadukan begitu dan bisa jadi empat-empatnya dimainkan dengan Rupner dijadikan sebagai gelandang bertahan ataupun mungkin Hilgers yang gelandang bertahan nah jadi datangnya mes Hilgers ini akan memberikan pengaruh positif kepada rekan-rekannya tapi dia mungkin secara tidak langsung juga bisa mengajarkan bagaimana caranya bertahan secara bersih begitu juga tidak menutup kemungkinan yang digeser menjadi gelandang bertahan karena waktu di Kepra Junior di PSV ataupun di Go Ahead Eagles itu dia pernah menjadi gelandang bertahan jadi trio Hupner Hilgers dan Ridho akan padu juga mungkin aku tertarik melihat permainan Rizky Ridho ini mengingatkanku dengan ini baik timnas Ausi di Piel Asia kemarin aku lupa siapa yang menang 4-0 itu kemarin kan dia duet dengan Harry Soter nah itu kurang lebih seperti itu daya bermainnya jadi Ridho ini pemberani dia berani tapi tidak kasar begitu nah kalau Idzes ini tenang dia merupakan sosok pemimpin di sisi tengah mungkin tidak bisa tergantikan yang bisa menggantikan dia itu mungkin Sandy Wals justru karena Sandy Wals ini juga bisa bermain sebagai leg tengah tapi kan jika ingin lebih padu alangkah baiknya Idzes jangan dibangku cadangkan begitu karena kan timnas Indonesia sekarang masih memiliki dua jimat itu Verdong dan Idzes jika mereka bermain Indonesia belum pernah kalah begitu apalagi melawan raksasa-raksasa Asia itu kan lalu kalau bicara tentang trio gelandang aku lebih suka jika melihat Nathan Chu mungkin Nathan Chu ini betul-betul dia menunjukkan kualitasnya sebagai pemain serba bisa untuk trio gelandang mungkin ada Aye, Nathan Chu, Jenner jadi seperti yang aku bilang sebelum tadi trio back tengah lebih cocok jika melihat Idzes, Hilders dan Rido Nathan Chu ini dia ada dimana-mana seperti melakukan T jadi kita bisa melihat permainannya waktu lawan timnas Ausi kemarin mungkin kurang menuaskan tapi di sebelumnya lawan Arab Saudi dia cukup bagus dia masih menunjukkan kualitasnya walaupun di level klub dia kurang menit bermain begitu dia tidak pernah kaku kalau dia percaya mendapatkan menit bermain jadi aku harap Miss Hilders bisa mencatatkan debutnya melawan tim Nas apa hari ini nanti kita lihat apa yang terjadi ya ya itu pentingnya sebenarnya pentingnya kedalaman squad ya bagaimana kemarin kita lihat bagaimana saat Junya Nathan selama ini tapi ternyata melawan Australia kemarin secara statistik itu kalau tidak salah sekitar ada hampir 20 kali position loss jadi dia 20 kali direbut bolanya dan buatku seharusnya itu Nathan bisa digantikan atau mungkin bisa Hoopner di sana dan Hilders masuk sebagai tiga bersama Idzes dan Rido tapi kita lihat ya setiap pertandingan kan performa pemain juga akan berubah-ubah ya dia akan pasti pasti bisa berubah-ubah Nathan kemudian akan kembali ke performanya dan segala macem ya kita lihat nanti dan kalau untuk Eliano sih kayaknya dia lebih dibutuhkan sisi offensifnya ya dia akan main di binger mungkin binger kanan atau kiri bersama Ragnar dan satu entah Rafael dan ngomongin sebenarnya striker ini di kita memang dikatakan dengan Marlos Zastra ya tapi Marlos Zastra kita kemarin sih seksin PSSI Yunus Lusif bilangnya sih belum dia belum prosesnya belum dimulai tapi di samping itu ternyata striker-striker lokal di Liga 1 Ramudan Sananta, Hoki Caraka dan di Mastro Zastra sih kurang kalau menurutku tahu dan dari Persebaya itu ada Malik Risaldi dan mereka semua mencetak gol dan kemarin Malik bersama Hoki mencetak Brice ya di Liga 1 dan itu mudah-mudahan buat Cinta yang pusing lah dan besok kita lihat dan Rafael juga kan dapat tim baru ya bersama Brisbane Roar kita lihat semoga dia coba main-main karena lini depannya salah satu yang penting lah tapi yang jelas kehadiran Eliano dan Messi akan menambah kekuatan tim nasi Indonesia jadi ini lawan-lawan makin bingung, lawan-lawan tim nasi Indonesia makin bingung kok tiap tiap FIFA match day, tiap match day kok pemainnya beda-beda terus ini tambah lagi, tambah lagi ya tidak apa-apa biar-biar mereka pusing oke semoga ya aku sebenarnya nggak terlalu berharap nanti nanti kalau dikasih harapan yang tinggi bisa sakit jatuhnya tapi yang penting ya pelan-pelan game by game dulu entah kita round 3 atau langsung lolos kita lihat nanti oke sampai jumpa lagi video berikutnya bersama G8 Bola dan lupa like, komen, share dan subscribe berikan doa dan dukungan untuk tim nasi Indonesia kita makin jaya menuju 100 besar menuju piala dunia oke salam sepak bola ciao menuju piala dunia 2026 menuju piala dunia selamat menuju piala dunia bye 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 Terima kasih telah menonton